Ilyas Pasojevic menjadi top skor pada gelaran BRI Liga 1 musim 2021-2022 bersama klub Bali United dengan torehan 23 gol dan berhasil membawa klub kebanggaan dari Pulau Dewata tersebut menjuarai BRI Liga 1. Perjalanan karir Spaso goal untuk menjadi striker tajam tidaklah mudah dan membutuhkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Berikut, tim-tim yang pernah dibela oleh striker naturalisasi tim Nas Indonesia tersebut. Mitra Kukar Pada tahun 2013, Spaso membela Mitra Kukar yang kala itu berlaga di Liga Teratas Persepakbolaan Indonesia setelah ditransfer dari PSM Makassar yang merupakan klub kedua setelah Bali Devata yang dibela Spaso di Indonesia. Namun sayang, saat ini Mitra Kukar harus berlaga di Liga 3 karena terdegradasi dari Liga 2 pada musim 2021-2022. Persisam Putra Samarinda Pada musim berikutnya, yakni tahun 2014, Spaso bergeser sedikit dari Tenggarong yang merupakan home base Mitra Kukar menuju Samarinda dengan klub Persisam Putra Samarinda yang sekarang sudah berganti nama menjadi Bali United dengan Spaso dalam skuadnya. Persib Bandung Sempat dikontrak pelita Bandung Raya namun tidak lama kemudian, Spaso dilirik Persib Bandung dan diboyong ke sana pada tahun 2015. Namun sayang, QNB League yang diselenggarakan waktu itu dibatalkan dengan berbagai alasan. Melaka United Dikarenakan kompetisi di Indonesia ditiadakan berbuntut dengan perpindahan karir Spaso menuju klub negeri Jilan Malaysia yakni Melaka United Pada klub tersebut, Spaso diberi kepercayaan menjadi kapten tim. Bayangkara United Dengan dibukanya kembali kompetisi sepak bola di Indonesia Ilya Spasoyevik yang sudah menjadi warga negara Indonesia tentunya ingin membela klub yang ada di negara tercinta dan akhirnya berlabuhlah di Bayangkara FC Spasoyevik juga mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia karena penampilan yang mengesankan di Bayangkara FC dan mampu membawa The Guardians menjuarai kompetisi Liga 1 musim 2017 Bali United Dan pada akhirnya Desember 2017 Ilya Spasoyevik akhirnya kembali ke Pulau Dewata setelah pada awal karirnya pernah membela Bali Devata dan kebetulan klub yang dibelanya merupakan perpindahan nama dari klub lamanya yakni Persisam Putra Samarinda yang menjadi Bali United Selama 3 musim membela Bali United Spaso sudah mampu mengantarkan klub tersebut menjuarai kasta tertinggi persepak bolaan Indonesia sebanyak 2 kali beruntun yakni pada tahun 2020 dan yang terbaru 2022 Hal tersebut juga berpengaruh terhadap penjualan jersey dengan nameset Spasoyevik nomor 9 yang semakin meningkat di Bali United Store Terima kasih telah menonton!